Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia ini ibarat bayangan Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian atau takdir dari Allah dengan senang hati Orang yang hati bersih melihat orang dengan kebaikan dahulu Orang yang hati kotor selalu melihat orang dengan keburukan dahulu Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar Tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik Jadilah orang baik dan tunggulah kematian Dosaku sangat membebaniku Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmatmu ya Allah Ampunanmu lebih besar Hati menjadi resah dan gelisah Ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan Sesungguhnya adalah perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sesuatu kaum Hingga mereka sendiri merubah keadaan yang ada pada diri mereka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Berpikirlah positif Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit Maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak Jangan bersedih Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton